Intro Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menggelar rapat paripurna istimewa dalam rangka mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo. Rapat tersebut dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo, dan dilaksanakan di ruang aula kantor BPKAD Kabupaten Seruyan secara tatap muka dan secara videokonferensi. Pimpinan rapat DPRD Kabupaten Seruyan, Juli Eko Prasetyo, pada rapat paripurna istimewa kali ini didampingi Bupati Seruyan Yul Haidir, Wakil Bupati Seruyan Hajah Iswanti, Wakil Ketua 1 DPRD Kabupaten Seruyan Haji Bambangian Toko, dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Seruyan M. Aswin. Serta turut juga hadir pada rapat tersebut yakni Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Zainudinor, Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Seruyan, Kepala SKPD Kabupaten Seruyan, serta Anggota DPRD Kabupaten Seruyan, yang hadir yakni berjumlah 14 orang dari seluruh total Anggota DPRD Seruyan, yang berjumlah 25 orang. Rapat dilanjutkan dengan mendengarkan pidato kenegaraan Presiden Republik Indonesia, Insinyur Joko Widodo, dalam rangka hari jadi negara kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Selanjutnya pimpinan rapat Ketua DPRD Kabupaten Seruyan Juli Eko Pras Setio menutup rapat paripurna istimewa hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-77 tahun. Dari Kabupaten Seruyan Provinsi Kalimantan Tengah, Aji Jaya Kusuma, Sampi TV melaporkan. Terima kasih. 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 Terima kasih.